Yo, welcome back to channel VGamers Disini kita bakal melanjutkan petualangan Neo Survivor nya guys Atau Neo Survival nya Dan seperti yang udah kita review kemarin Kita udah tembing beberapa di Loposaurus Dan juga si Dewa Farming Yaitu Mochops Dan mereka sekarang masih bekerja ya guys Dan untuk soal base nya nanti kita juga bakal upgrade Tapi itu gak terlalu penting Di Neo Survival ini Prioritas kita adalah menyelesaikan misi-misi guys Dan tentunya juga untuk berbagi tips dan trik seputar ARK Mobile guys Ya sambil mengisi kegabutan yang menunggu ARK 2 rilis nih guys Gue juga udah gak sabar Kita tunggu aja Katanya juga ada YFan Dan ngomong-ngomong soal base Kita juga udah bikin playlist video-video Tentang tutorial membuat base Mulai dari base pemula dengan himat resource Kemudian juga base-base besar yang gak kalah keren guys Kalian bisa cek aja langsung ke berantau VGamers Kemudian klik playlist Nah disitu kalian bisa melihat Playlist Building Design Dan juga Playlist-playlist lainnya disana Kalian bisa cek langsung aja Oke disini Mocopnya sudah mulai menghasilkan beberapa resource Tapi kita lanjut aja untuk mencoba testing si Dilopo-Diloposaurus ini dulu guys Gue pengen berburu untuk parming daging dan juga kulit Oke kita suruh dulu mereka following kita satu persatu nih guys Soalnya kalau kita suruh following Al Nanti takutnya si Mocop juga bakal ngikutin kita Nice Langsung aja kita tes cari mangsa-mangsa pertama kita guys Oke Nyawa si carbonemisnya sangat cepat berkurang Wow mantap guys Nice ini dino-dino kecil yang lumayan buat jaga base Dan juga buat berburu di awal survivor kita ini guys Tapi kayaknya mereka bakal mendapatkan daging ataupun kulitnya sedikit sih guys Gue gak terlalu yakin sih dengan mereka Soalnya penghasil kulit terbanyak adalah wolf Oke kita cari satu dino lagi nih guys Buat farming kulit dan dagingnya Oke sekarang gue coba serbu si trik Kita bantuin aja pakai panah biar lebih cepat Wow ternyata si trik lebih kejam guys Si Diloponya pada mental Oke dan gue rasa udah cukup untuk farming kulitnya Kita lanjut ke misi kita selanjutnya Tapi sebelumnya pengen simpenin dulu nih guys Untuk beriberian dan juga makanannya ke inventory si Diloposaurus Oh iya sedikit tips buat kalian Jika belum mempunyai kulkas atau refrigerator Kalian bisa menggunakan salah satu dino untuk penyimpanan beriberian guys Dan biasanya jika menyimpan di dalam inventory dino Itu bakal lebih tahan daripada kalian menyimpannya di dalam katok Maksud gue kotak guys Oke dan back to parachute Atau misi ya guys Disini kita bakal mengaktifkan misi second little piumia Atau rumah kecil dengan struktur kayu Oke langsung aja kita bangun strukturnya guys Oke dan untungnya kita udah teming last car farming Alias pasukan si mochop ya guys Dan disini kita sudah mendapatkan cukup banyak material Untuk building atau crafting Nah langsung aja Oh iya disini gue pengen coba Menggantikan bangunan touch kita yang lama dengan kayu guys Apakah misinya akan sukses atau tidak Kita sekalian review Soalnya disini gue gak membangun bangunan kedua ya guys Jadi kita hanya mengupgrade bangunan yang lama Oke kita cek aja apakah ini bisa atau tidak Nah kita udah selesai Dan bisa kalian lihat Ternyata pursuit complete guys Alias udah berhasil Oke ternyata bisa ya guys Dengan hanya mengupgrade bangunan lama kita Ke bahan kayu Dan misinya pun udah sukses Oke disini gue pengen nerusin sedikit Untuk ngasih jalan ke lantai kedua nih guys Tapi untuk kelanjutan pembangunannya Nanti aja gue pengen ngerjain misi selanjutnya dulu guys Oh iya dan sekali lagi Buat kalian yang belum tau Dengan mengerjakan misi-misi atau pursuit Kita bakal mendapatkan banyak XP Dan bakal mendapatkan kenaikan level dengan cepat guys Oke disini gue cek misi hariannya guys Tapi cukup sulit yaitu mengumpulkan 100 biotoksin Alias membunuh ubur-ubur dan ini bakal cukup banyak yang harus kita bunuh ya guys Oke nanti aja soalnya Senjata kita belum memadai untuk Berburu ubur-ubur Oke dan misi selanjutnya adalah Kita berburu diloposaurus atau dilow yang udah kita temping tadi ya guys Dan kita harus memburu dilow-low liar Oke kita harus membuat cross apa cek Stone dan arrow Tapi kita udah punya langsung aja kita cari dilow-nya Kita ikuti petunjuk Lingkaran-lingkaran yang ada di pojok Kiri atas Oke ini dia guys Kita menemukan diloposaurus pertama kita Langsung aja kita kill White Gue malah terkena semburan racunnya Tapi gapapa kita udah berada di lokasi yang aman Yaitu di atas batu Dan disini kita kehabisan anak panah Dan terpaksa kita menggunakan spear Atau tombak guys Lanjut sekarang kita udah menemukan dilow kedua Oh iya dan sedikit info buat kalian yang masih belum tau nih ya guys Jika mengaktifkan misi Biasanya dino-dino yang ada di misi tersebut Akan lebih banyak spawn Oke presentase untuk spawnnya itu lebih tinggi Dibanding kalian tidak mengaktifkan misinya Termasuk dino-dino seperti gigan Kemudian quetzal dan lain-lain Oke kita ambil kulitnya lumayan Lanjut sekarang kita cari dilow selanjutnya Oke disini kita cuma membutuhkan 3 dilow posaurus ya guys Ini udah dapet 2 Satu lagi kita tinggal mencari 1 dilow yang terakhir Jika kalian kesulitan mencarinya Gampang kalian tinggal membuka mapnya aja Dan ikuti lingkarannya guys Termasuk lingkaran yang ada di pojok layar sebelah kiri atas Oke disini Katanya udah deket Tapi gue masih belum menemukannya Kita coba lagi muter-muter di daerah sekitar sini Nah itu dia si dilownya kita tetap jaga jarak Sebaiknya kita menggunakan panah guys Apalagi kalau kalian tidak mempunyai armor yang cukup kuat Tetap jaga jarak Nah misinya udah kelar nih guys Alias sukses Ya primitive bow askendan Lumayan lah ya guys Untuk survivor pemula seperti kita Ini udah lumayan membantu Oke kita cek misi selanjutnya Yaitu teming dilow posaurus Nah unjubilah tadi kita disuruh kill Sekarang malah disuruh teming Oh iya dan berhubung kita sudah mempunyai dilow posaurus dirumah Kita tinggal langsung mendekat ke dilow yang udah kita teming aja guys Dan misinya pun sudah suksesful Sekarang kita disuruh untuk rename Atau memberi nama untuk si dilownya Oke Parshoot Parshoot complete Dan kita mendapatkan 2 poin leveling nih guys Nah selanjutnya misi Coba kita cek Oke Kenolat game for a bear Itu adalah misi untuk menemukan Catatan atau note yang ada di sekitar kita guys Gampang seperti biasa kita tinggal ikutin Petunjuknya Oke ini dia kita langsung menemukan Note nya Oke note gak jelas Dan kita langsung mendapatkan kenaikan level 1 poin Kita cek misi selanjutnya Disini gue pengen yang ini dulu nih guys Better Dutch Oke disini kita harus membuat atau crafting Satu set armor berbahan kulit Dan untungnya tadi kita udah farming sedikit kulit Dan gue rasa cukup lah ya untuk crafting satu set armor Dan singkat cerita disini gue udah nyampe di base Dan langsung aja gue crafting satu set armor nya Oke Seperti yang udah gue duga tadi Kulit kita cukup Sekarang kita disuruh untuk equip Semua armor kulit yang udah kita bikin Nice Parshoot complete Kita mendapatkan 1 poin level up lagi Nice Disini kita mendapatkan sepatu bot askendan Dengan armor 181 Oke lumayan buat pertahanan Lanjut gue pengen lanjutin misi selanjutnya Oke disini ada misi tech and nap Oke disini kita disuruh untuk equipment Stone headset alias kapak Kemudian kita disuruh untuk Mengumpulkan 20 kulit Jika kalian sudah memilikinya Kita tinggal mengambilnya ya guys Oke sekarang kita disuruh untuk crafting kantong tidur Oke nice Sekarang kita disuruh untuk meletakannya Oke gue taruh disini aja buat jaga-jaga Kalau misalnya base kita hancur Kita bisa respawn disini Dan sekarang kita malah disuruh untuk sleep atau tidur ya guys Wait disini gue gak bisa tidur Kemungkinan ini kayaknya karena kehausan guys Kalau misalnya dari segi makanan Gue kayaknya udah kenyang Oke disini kita udah minum Sekarang kita coba lagi untuk sleep Nah ternyata bisa guys Bener ternyata kita tadi kehausan Oke misi udah sukses Gue pengen lanjutin Dan misi selanjutnya Disini kita disuruh untuk membuat Keeble Keeble anu guys Keeble dodo Dia suruh obtain egg Atau disuruh mengambil sebuah telur Oh ya perasaan tadi Gue udah mungutin telur Si dodo Dan gue taruh tadi di inventory nya Si dilo Coba kita cek Nah bener disini kita udah punya Satu Satu butir telur dodo Sekarang kita tinggal bikin Tungku perapian untuk Cuking Pokoknya kalian harus Pantau terus Perintahnya yang ada di sebelah Kanan layar atas guys Atau bisa juga di inventory disini Dan buat kalian yang belum paham bahasa inggris Jangan malas Lihat kamus guys Kan sekarang udah Semuanya udah mudah diakses Kalian jangan malas dong Atau bisa dengan cara bertanya di kolom komentar Di video kita Dan juga bisa saling sharing Dan bertanya di grup WA kita Silahkan cek di deskripsi Linknya di deskripsi guys Oke kita udah bikin Atau crafting cooking pot nya Sekarang langsung aja kita place Dan kita bakal membuat Kibel pertama kita Yaitu kibel dodo Sesuai yang diperintahkan oleh misinya Oke kita cek dulu Kelengkapan untuk ingredients Atau bahan-bahannya White disini kayaknya yang masih kurang Wortel Oh iya dan untuk Dan untuk resep dari semua kibel Dan juga masakan Kalian bisa cek aja langsung Di aplikasi dodo dex Kalian bisa main downloadnya di playstore Atau bisa kalian buka di browser guys Ketik aja dodo dex Oke sekarang kita langsung Masak aja kibel nya Dan buat kamu yang belum tau Kibel fungsinya yang pertama Adalah untuk timing dino Setiap dino menyukai kibel Yang berbeda guys Kalian juga bisa cek infonya Di dodo dex Dan kemudian yang kedua Fungsinya adalah untuk imprinting Imprinting itu untuk apa ya Misalnya kalian mengawinkan dino Kemudian dia mempunyai anak Dan anaknya itu butuh kasih sayang Namanya itu imprinting guys Dengan mengimprinting kalian akan Mendapatkan Start tambahan Dan pokoknya Mendapatkan start yang lebih lah Daripada dino yang tidak di imprinting ya guys Mungkin kita bakal review Soal imprinting itu di video lain guys Oke dan kurasa sampai disini dulu Kita untuk review misi kali ini Dan tentunya kita bakal Mereview Misi-misi yang lebih berbahaya Alias danger guys Apaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton